Sementara di Subang, Jawa Barat, pemirsa banjir yang merendam ribuan rumah di Pantura kini mulai surut. Sebagian warga mulai kembali ke rumahnya untuk membersihkan sisa banjir, namun banyak juga warga yang memilih untuk bertahan di pengungsian karena rumahnya masih terendam. Memasuki hari keempat, banjir yang merendam ribuan rumah di beberapa kejamatan di Subang berangsur surut. Seperti di desa Mulia Sari, kejamatan Pamanukan, Subang. Banjir yang sebelumnya merendam rumah setinggi 1 meter ini, kini sebagian sudah surut. Warga yang mengungsi sebagian sudah kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa banjir. Namun masih banyak warga yang memilih untuk bertahan di bawah jembatan layang karena rumahnya masih terendam banjir. Tinggal 20 cm lagi, sudah mulai surut ya. Lagi bersih-bersih Pak. Iya, lagi bersih-bersih Pak. Pada kotor semua itu, alat-alat rumah tangga, kamar juga pada kotor. Tadinya tingginya berapa? Iya, 1 meter. Di dalam 1 meter. Kalau tempat ibu airnya masih penuh, masih gede lah. Jadi rumahnya masih terendam. Kalau yang lain? Yang lain sudah pada itu sedikit, tinggal sedikit-sedikit. Sudah pada sedikit surut. Sudah pada sedikit surut. Warga berharap agar tidak terjadi curah hujan yang tinggi, sehingga banjir tidak kembali melanda permukiman mereka. Warga juga meminta pemerintah memberikan solusi agar tidak terjadi lagi banjir. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, INews melaporkan.